Intro Kata Rasulullah S.A.W Mamin nabiyyin ba'athahullah illa wa'andara qawmahu adid tajjar Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan mengingatkan umatnya dari bahayanya dejjal Dejjal ini yung tawar antiam akan datang itu di akhir zaman di akhir zaman wah kita ini umat akhir zaman nabi kita Muhammad S.A.W itu nabi akhir zaman dan itu sudah dekat kiamat dikatakan bahwa tanda dekatnya kiamat paling besar itu datangnya nabi Muhammad S.A.W saya diutus antara saat dan kiamat seperti ini Rasulullah menggerakkan jari tengah dan jari telunjuknya berarti mepet pesan bikin kiamat mepet Imam Musnuti mengatakan ke-HT ini berarti satu mepet kedua beliau punya penafsiran kalau umurnya dunia ini segini yang sudah berlalu segini umurnya dunia ini segini yang sudah berlalu segini dihitung dari zaman nabi Adam sampai Rasulullah 7 tahunan lebih kurang berarti sisanya ini tidak lebih dari seperlima seperlima itu kata para ulama lebih kurang 1400 tahunan dari masa Rasulullah Rasulullah jadi kalau ini tujuh tahun dibagi menjadi jadi ini seperlimanya ya weh 1400 tahun 1500 tahunan kiamat ini proses ya kiamat maka itu para ulama pakar-pakar eskatologi tentang ilmu akhir zaman beliau mengatakan setelah 1400 tahun itu tanda-tanda besar kiamat terjadi termasuk apa itu dajjal yakjud wakjud al-mahdi imam mahdi itu akan datang itu setelah 1400 tahun lah kita sudah di abad itu kita ini sudah masuk di 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 masa itu dari masa Rasulullah masalah jadi al-mahdi para ulama mengatakan datang di atas 1400 tahun sekarang 1439 hijriyah dan di saat itu ada dajjal akan terjadi perang sebut malhamah pusatnya di surya islam syam itu ya surya ya jordan ya falstin itu wilayah syam itu hadisnya semua ada akan terjadi di sana sebelum terjadi malhamah itu terjadi fitan fitnah para sahabat tanya apa fitan itu al-haraj huru hara mereka tanya lagi huru hara apa ya Rasulullah ke al-godel pembantaian pembunuhan terjadi banyak pembunuhan dikatakan fitan ya di hadis yang lain fitanun fitnah seperti penggalan malam yang gelap di zaman itu semua serba remang-remang gak jelas orang-orang yang halim yang bijak bingung di zaman itu lihat zaman itu banyak ulama usu jual agama umat dijual sekarang harus nyoto ya alkohol ormas dijual untuk dukung bilkub bilkub segala macam dijual konstituennya dimanfaatkan ya untuk mendukung orang-orang tertentu dapat hulus kan nanti lihat itu di tv itu ya semakin terungkap semakin terungkap iya di antara mereka itu tidak canggung menjual agama untuk mendapatkan dunia gak ada artinya itu dan ini fakta dan di antara fitnah di samping jual agama ulama-ulama suh dimana-mana kemudian juga fitan pembunuhan 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 gak jelas nanti sampai kata Rasul Tuhan gak jelasnya seorang mu'min dibunuh tidak tahu apa sebabnya tiba-tiba diledakkan kan banyak itu yang lebih parah lagi seseorang membunuh seseorang gak itu sebabnya kenapa kok dia membunuh mungkin terpengaruh oleh media ini oleh doktrin tertentu sehingga terbawa begitu tidak berbuat membunuh orang atau dihukumi halal darahnya atau gini terjadi saling membunuh tapi setelah itu kata Rasulullah ada masa malhamah perang perang dunia yang diikuti dengan malahim malhamah itu pusatnya di daerah Syam sana ya di daerah Syam nanti akan terjadi dukhan asap ya yang meliputi bumi kalau menurut pakar eskatologi itu perang nuklir yang menyebabkan apa itu debu ya menyelimuti bumi dulu pernah kita lihat apa itu bom atom dijatuhkan dahsyat seperti itu sekarang ini para pemimpin dunia ini peruk podo edan kb yuno edan edan itu bahasa jowo bahasa inggris gendeng ya berlomba-lomba membuat senjata pemusnah masal nuklir dan itu bukan untuk main-main tutup dole nane arek cili itu itu memang mereka membuat untuk menghancurkan dunia selamat menikmati